Wah! Oh Yong Sim, apa ya? Tep, seorang yang ini? Ini yang ini? Donghae. Ini yang saya ingin. Saya ingin. Saya ingin. Saya ingin. Saya ingin. Donghae Super Junior akhirnya segera kembali ke layar kaca. Tak sendiri, ia bakal beradu akting dengan aktris Song Hayun, drama yang akan dibintangi keduanya berjudul Oh Yong Sim. Jelang penayangannya, Jenny TV selaku pihak produksi bahkan telah merilis teaser dan poster terbarunya. Dalam posternya, nuansa cerah tampak melingkupi kedua pemeran utama, Song Hayun diketahui akan berperan sebagai Oh Yong Sim, sementara Donghae Super Junior berperan sebagai Wang Kyung Tae. Drama Korea Oh Yong Sim sendiri adalah karya adaptasi dari sebuah kartun anak-anak lawas era 80-an yang tayang di saluran N.A.TV dan Jenny TV. Oh Yong Sim adalah drama komedi romantis terbaru yang akan tayang pada tanggal 15 Mei 2023 mendatang. Drama ini menggait bintang kenamaan Korea seperti Song Hayun, Donghae Super Junior, Lee Min Jae, dan Jung Woo Yeon. Buat kamu penggemar drama komedi romantis, mari simak sama-sama sinopsis Oh Yong Sim di bawah ini, ke poin gimana jalan ceritanya dan karakter yang dimainkan oleh para aktor dan aktrisnya seperti dilansir dari Sumpi dan sumber lainnya. Oh Yong Sim adalah drama komedi romantis yang merupakan remake dari animasi Korea lama yang berjudul Yong Sim. Drama ini akan menceritakan kisah reuni antara sahabat masa kecil Oh Yong Sim dan Wang Kyung Tae yang kembali bertemu setelah berpisah selama 20 tahun. Song Hayun berperan sebagai Oh Yong Sim, seorang sutradara produksi atau PD yang berusia 30-an. Dia adalah wanita ulet dan optimis yang sudah bekerja di Departemen Hiburan selama sekitar 8 tahun. Namun, program Oh Yong Sim selalu dibatalkan atau cenderung dipotong lebih awal karena peringkat popularitasnya yang rendah. Di tengah krisis, Oh Yong Sim mendapat kesempatan untuk memproduksi sebuah variety show di mana CEO startup terkenal yang bernama Wang Kyu Tae dipilih menjadi bintang tamu. Wang Kyu Tae pernah naksir Oh Yong Sim saat kecil. Dong Hae Super Junior akan memerankan Wang Kyung Tae atau Mark Wang, CEO dari perusahaan startup populer King Flea. Pria yang kini menjadi pendiri startup terkenal ini dulunya adalah anak cengeng yang mengejar Oh Yong Sim. Wang Kyung Tae kini tumbuh menjadi pria yang perfeksionis dan dingin. Saat kebetulan bertemu kembali dengan cinta pertamanya yaitu Oh Yong Sim, Wang Kyu Tae teringat lagi dengan kenangan masa kecilnya yang menyakitkan. Aktor muda Lee Min Jae juga bergabung di drama ini sebagai seorang PD yang bernama Lee Chae Dong. Lee Chae Dong bekerja di Departemen Variety Show yang sama dengan Oh Yong Sim. Lee Chae Dong adalah junior yang kerap membantu Oh Yong Sim di kantor dan selalu setia berada di sisinya. Dia diam-diam menyimpan perasaan khusus pada Oh Yong Sim. Drama Oh Yong Sim juga menggait aktris cantik Jung Woo Yeon dalam peran penting. Dia akan berperan sebagai Go Wol Suk, teman masa kecil Oh Yong Sim yang kini menjadi YouTuber kecantikan populer. Drama Oh Yong Sim akan dipimpin oleh sutradara Oh Hwan Min dan Kim Kiung Eng dari drama Misty, Moments of Eighteen, My Country, Navilera, dan The Road, The Tragedy of One. Sementara penulis Jeon Seon yang dari Golden Slumber dan Adept Beats Mill akan menggarap naskahnya. Buat penggemar drama komedi romantis, drama Oh Yong Sim jelas tak boleh dilewatkan. Selain punya cerita menarik yang berpotensi bikin baper, aktor dan aktris yang membintanginya juga punya akting yang solid. Usai membintangi drama Fight for My Way, Devilish Chum, dan Please Don't Death Him, transformasi baru Song Ha Yoon di Oh Yong Sim jelas patut untuk dinantikan. Sementara itu Dong Hae Super Junior pernah tampil di drama It's Okay Daddy's Girl, Panda and Hedgehog, Quiz From God For, juga patut ditunggu aktingnya. Lee Min Jae baru-baru ini curi atensi di The Golden Spawn, Cheer Up, dan Crash Course in Romance yang membuat penampilan barunya layak ditunggu. Usai tampil di Agut Super tahun 2021 lalu, Jung Woo Yeon juga akan bergabung di drama baru berjudul Man To Be. Itu dia sinopsis Oh Yong Sim, drama romkom baru Song Ha Yoon, Dong Hae Super Junior, Lee Min Jae, dan Jung Woo Yeon di bulan Mei. Oh Yong Sim akan tayang perdana pada tanggal 15 Mei 2023 mendatang, jadi catat tanggal mainnya dan jangan sampai ketinggalan.